Seperti saya bilang, bukan bisa menang, tapi mau menang apa tidak? Persibaya terekaan jatatan apik, PSM Makassar patahkan rekor Persibaya. Jelang laga menghadapi Basa Makassar, Persibaya, Surabaya masih mempertahankan Ustam Nawawi sebagai pelatih sementara. Hal tersebut tak terlepas dari hasil positif dari dua laga yang dicalani Persibaya bersama Ustam Nawawi. Setelah pengumuman Aji Santosa diistirahatkan, tim berjuluk Bajul Ijo ini berhasil meraih kemenangan beruntun. Yang pertama menghadapi Bayanggara Aussie 21, dan yang terbaru ketika berhadapan dengan Persibaya Tangerang, mereka unggul TV 1-0 pada Sabtu 12 Agustus. Sebenarnya, tugas Ustam sudah selesai di laga menghadapi Persibaya Tangerang. Namun, Ustam tetap akan dipercaya sebagai karteker pelatih, manajemen belum mau buka suara. Dengan pengumuman tersebut, Maka Ustam akan kembali memimpin anak asumnya di dua laga mendatang. Yang pertama menghadapi Basa Makassar dikandang sendiri pada 18 Agustus, dan menjalani laga away kontra Basa Sleman pada 26 Agustus. PSM pun bertekad ingin mematahkan dua kemenangan beruntun milik Persibaya itu. Pudal juga terhadapi Persibaya, mental PSM Makassar meningkat besar. PSM Makassar akan menghadapi Persibaya di pekan ke-9 Liga 1 musim ini. Meski dalam fase buruk di kompetisi BRI Liga 1 musim ini, mental pasukan ramang mendadak melesat. Itu disebabkan karena PSM Makassar kembali membuat bangga Indonesia setelah berhasil masuk dalam datar 20 tim terbaik di Asia Tenggara. Hal itu sesuai data yang dirilis website peringkat klub sepakulat terbaik dunia, Opta Analyze. Diketahui juara pertahanan Liga 1 Indonesia itu menempatkan posisi ke-19 dengan mendapat rating 61,1. Secara global, PSM mempati posisi 2.354 dan menjadi satu-satunya klub Indonesia yang masuk top 20 di Asia Tenggara. Sementara untuk posisi teratas ada tim JDT dengan rating 74,3. JDT bahkan menembus posisi top 20 klub terbaik di seluruh Asia. PSM rencanakan perubahan besar, keputusan krusial Tavares di pekan ke-9 Liga 1. Pemain PSM Makassar, Stavrudim, Tohar akan absen di pertandingan selanjutnya melawan Persebaya, Surabaya. Kartu merah yang ia terima di laga sebelumnya membuatnya harus absen satu pertandingan. Padahal di limi pertahanan, Tahar menjadi andalan juru taktik PSM, Pernadu Tavares. Dengan absennya pria 29 tahun ini, membuka peluang bagi pemain lain untuk mendapatkan kesempatan bermain. Laskar finishing masih punya beberapa opsi pemain untuk mengisi kekosongan tersebut. Di antaranya Kike Linares, pemain asal Filipina yang belum pernah dimainkan oleh Tavares. Ia baru didatangkan musim ini dengan kontrak satu tahun. Kike baru bermain dua kali di ajang kualifikasi ACL melawan Balu United. Dalam kompetisi liga satu musim ini, Kike belum dapat menit bermain sekalipun. Hal ini pun menjadi pertanyaan banyak pihak alasan pemain tingnas Filipina itu tidak mendapatkan menit bermain. Selain itu, yang paling memungkinkan dimainkan lawan Persebaya, Surabaya adalah Erwin Pitawa. Pasalnya, semenjak dapat kartu merah, ia belum pernah dimainkan menjadi starter. Kosongnya, posisi back tengah akibat kartu merah toh harap membuat Erwin Pitawa bisa mengisi kekosongan itu. Erwin Pitawa juga sudah beberapa kali tandam dengan Juran Fernandes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.